Intro Kasus gangguan ginjal akut di Indonesia makin serius dan makin mengkhawatirkan. Dari 18 sirop yang diuji, 15 diantaranya positif mengandung ethylene glycol, senyawa yang diduga menjadi pemicu gangguan ginjal akut pada anak. Pertanyaannya kok bisa obat-obat ini beredar luas di publik? Kita diskusi. Setelah pandemi COVID kemudian sempat ramai juga soal hepatitis akut, kini orang tua lagi-lagi dihadapkan pada ancaman gangguan ginjal akut pada anak-anak. Makin pusing gak sih? Apalagi menurut Wamenkes, 15 dari 18 sampel obat sirup yang diuji mengandung zat berbahaya. Kasus gangguan ginjal akut makin mengkhawatirkan. Terkini Bepo merilis daftar 5 obat sirup anak yang diduga mengandung ethylene glycol di atas batas aman. Ada sejumlah merek, obat, batuk flu dan juga obat demam yang biasa dikonsumsi oleh anak. Di Indonesia kasusnya makin mengkhawatirkan. Total saat ini sudah ada sebanyak 206 kasus yang sebarannya di 20 provinsi. Di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan, Sadikin, Bandung, 12 pasien anak terjangkit gangguan ginjal akut. Rata-rata usia anak di bawah 6 tahun. Di Jawa Timur, 24 anak balita terjangkit penyakit gangguan ginjal akut. Dari total ini, 13 diantaranya meninggal dunia. Usai dirawat lebih dari 7 hari. Di Sumatera Utara ada 8 kasus kematian anak akibat penyakit gagal ginjal akut. Di Sumatera Barat terdapat 22 pasien ginjal akut, 12 orang meninggal dunia. Di Jakarta saat ini kasusnya kembali bertambah menjadi 71 kasus, 40 diantaranya meninggal dunia. Dan ini menjadikan ibu kota sebagai provinsi dengan kasus tertinggi. Buntutnya penarikan masal obat sirop yang beredar di pasaran. Untuk sementara waktu, obat jenis ini tidak boleh diperjual belikan. Tenaga kesehatan pun tidak lagi diperbolehkan untuk meresepkan obat sirop kepada pasiennya. Lalu apa yang bisa dilakukan atau pertolongan pertama ketika anak mengalami demam? Sama tirah baring atau anaknya sebisa mungkin beristirahat. Kemudian ada kompres air hangat selama 5-10 menit. Kemudian juga setelah itu minum asi atau air yang cukup, serta makan yang cukup. Baru jika nanti tidak ada perbaikan, bisa diberikan obat penurun panas. Dalam hal sekarang sirup masih dilarang, kita bisa berikan dalam sediaan berbentuk kuyer berisi satu obat saja. Panik pun sekarang tidak ada guna yang bisa kita lakukan sekarang dalam melakukan tindakan antisipatif. Misalnya, mewaspadai gejala gangguan ginjal akut. Apa aja? Gejala gagal ginjal akut yang bisa diwaspadai. Misalnya demam, gangguan pencernaan seperti muntah dan diare, gangguan pernafasan seperti batuk dan pilek, tidak bisa kencing atau volume urin sedikit. Tanda bahayanya apabila dalam waktu 6-8 jam tidak ada sama sekali produksi urin. Anak tidak buang air kecil dalam waktu 6-8 jam. Apabila lebih dari 8 jam anak sudah tidak buang air kecil, harus segera dibawa ke rumah sakit. Bila akan memberikan obat sirup, pastikan kandungannya tidak terdapat salah satu zat ini. Propylene glycol, ethylene glycol batyl ether, diethylene glycol. Dan perlu diingat, pertolongan pertama pada anak demam gak melulu hanya dengan mengkonsumsi paracetamol. Jangan panik, paracetamol masih bisa digunakan selama dosisnya benar. Jika terindikasi suhunya lebih dari 39, anak dibawa 3 bulan, dan kemudian mempunyai riwayat penyakit klinis yang lain, segera dibawa ke dokter. Kemudian juga jangan lupa pastikan cairan pada anak cukup dan anak beristirahat dengan cukup juga. Penyebab gagal ginjal akut pada anak masih diteliti, berburu waktu untuk persoalannya bisa segera diatasi. Panik? Jangan. Waspada yang perlu kita tingkatkan. Saya Sylvia, makasih udah diskusi. Terima kasih.